Selamat menikmati Sesuatu yang tidak baik Maka ayah akan menancapkan Satu paku di pagar rumah kita Dan luar biasa Di hari pertama Sang ayah menancapkan Belasan paku di pagar Ketika sore hari Sang ayah menunjukkan kepada anaknya Lihatlah nak Betapa banyaknya paku yang ayah Tancapkan hari ini Jadi berusaha Untuk kamu mengupayakan kebaikan Dalam hari-harimu Anak laki-laki itu berusaha Sedemikian rupa hingga akhirnya Makin hari Makin sedikit paku yang ditancapkan Itu artinya Semakin berkuranglah Keburukan-keburukan yang dilakukannya Hingga pada suatu hari Tidak ada satu paku pun Yang ditancapkan di pagar rumah mereka Dan anak itu Begitu senangnya Dengan perasaan bangga Dia menyampaikan hal itu Kepada ayahnya Merespon sikap anaknya Maka sang ayah pun Membuat kesepakatan baru Baik sekali usahamu nak Sekarang mari kita bikin Kesepakatan baru Jika kamu mampu Berbuat satu kebaikan Maka kita cabut satu paku Dari atas pagar itu Karena tantangan tersebut Maka anak laki-laki kecil tadi Berusaha sedemikian rupa Untuk mengupayakan kebaikan Ketika dia berhasil Membuat satu kebaikan Maka dia mencabut satu paku Dua kebaikan Dua paku Begitu seterusnya Hingga paku-paku yang ada Dan tercancap di pagar Tercabut seluruhnya Dan dia pun begitu bangga Karena mampu melakukannya Mendapati hal tersebut Maka sang ayah pun Memberikan apresiasinya Namun Sang ayah juga menunjukkan Kepada anak Untuk memperhatikan Pagar rumah mereka Yang penuh dengan Lubang-lubang bekas paku Dan sang ayah pun berkata Kamu telah berhasil Mencabut semua paku Yang tertancap di pagar rumah kita Tapi lihatlah Lubang-lubang bekas paku itu Tidak pernah bisa kamu hilangkan Begitu juga lah Dengan semua keburukan Yang pernah kita lakukan Kepada seseorang Akan tetap membekas Dan sulit untuk dilupakan Ya Semua kata-kata yang menyakitkan Tindakan yang merendahkan Dan sikap yang tidak menyenangkan Akan selalu diingat Oleh siapapun yang di dalamnya Kita pernah melakukannya Itu sebabnya Paulus dalam pesannya Kepada jemaat di Filipi Menegaskan Jadi akhirnya Susrat Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 Oleh karena itu Mari susrat Kita meninggalkan jejak-jejak yang baik Yang membuat banyak orang Memuliakan Tuhan Lewat apa yang kita nyatakan Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati setiap kita Selamat menikmati Selamat menikmati